Pemirsa sebelum kita lanjutkan diskusi kita akan simak terlebih dahulu jejak pendapat berikut ini mengenai apakah pemberantasan korupsi saat ini sudah optimal dan hasilnya mayoritas responden mengatakan belum optimal yang menyatakan belum bahkan sebanyak 79 persen. Pak Laude apakah Anda optimistis revisi undang-undang KPK penuntasan RUU perampasan aset bisa terjadi bisa diselesaikan di pemerintahan mendatang atau mungkin bahkan di tahun ini? Kita sangat berharap bahwa kalau misalnya pemberantasan korupsi itu belum tuntas dan sekitar 70-an persen mengatakan belum saya pikir itu angka yang wajar menurut saya. Ya, angka yang wajar. Karena kalau kita lihat korupsi persepsi indeks kita itu kan yang paling tinggi 100. Kita itu sekarang masih 30-an, 34. Jadi memang sekitar 70 persen itu masih bermasalah. Jadi maksud saya itu klop dengan data internasional ya. Nah, seperti itu. Tapi apa yang harus diperbaiki? Sebenarnya kualitas anti korupsi kita itu dipengaruhi oleh yang paling utama itu tiga. Yang menarik ke bawah nilai kita. Satu, kualitas dari demokrasi kita. Kembali ke Mas Gugun. Jadi, the quality and democracy of political party. Jadi itu political party. Yang nomor dua adalah kualitas dari penegakan hukum kita. Penegakan hukum kita. Dan yang ketiga itu adalah yang berhubungan dengan nilai-nilai demokrasi yang lain. Jadi itu yang menarik. Anehnya, ini mungkin harus ditambahin oleh teman-teman ekonomi. Karena dulu, indeks-indeks yang berhubungan dengan parameter ekonomi itu selalu lumayan tinggi di atas 50. Ease of doing business, competitiveness, dan lain-lain. Itu selalu di atas 50. Nozubillahinya itu beberapa tahun terakhir ini juga turun. Akhirnya, menarik semua kualitas itu. Oleh karena itu, kita berharap bahwa ini secara makro sudah terjadi penurunan. Oleh karena itu, secara khusus juga ditambah dengan, mohon maaf, perusahaan institusi KPK. Itu juga menambah ketidakpercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kalau pemerintah dan DPR sekarang ingin membuat legasi yang positif, ya salah satunya, saya pikir itu undang-undang perampasan aset itu kalau bisa diselesaikan. Kan masih ada waktu beberapa bulan ini. Dan draftnya sudah lama sekali di DPR. Yang kedua lagi, kalau mereka mau serius itu adalah pembatasan uang kartal. Undang-undang batasan uang cash. Seperti itu. Jadi, kalau dua itu dibikin, itu mungkin akan bisa menjadi warisan berharga di samping kerusakan-kerusakan yang telah dibuat. Oke, Pak Lode, tapi kemudian apabila kita kaitkan dengan pilpres, apakah hasil pilpres, pemimpin yang nantinya akan memimpin, kita akan berpengaruh pada penguatan KPK? Ya, kita berharap, kita sangat berharap bahwa presiden yang terpilih itu ingin memperkuat kembali lembaga-lembaga anti korupsi. Bukan cuma KPK ya, tetapi kayak ombudsman atau lembaga-lembaga yang menjaga kewarasan di dalam bernegara. Termasuk memperkuat kembali misalnya mahkamah konstitusi dengan menempatkan orang-orang yang pas untuk di situ. Terus terakhir itu saya agak takut dengan yang dibilang Mas Gun tadi itu. Kalau seandainya terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, kalau dulu kan terjadi friksi yang lumayan besar ini antara dua kontestan presidennya yang sebelumnya. Tapi putusan mahkamah konstitusi itu dianggap mengobati dan orang merasa ya, karena mahkamah konstitusi dianggap sebagai institusi yang terhormat. Sekarang kalau terjadi lagi, apakah akan sama? Jadi ini nih harus dipikirin, harus negarawan memikir ke depan, bukan kami bertiga ini. Tapi boleh kita minta tanggapan dari Mas Gun? Ada poin menarik sebelum mahkamah konstitusi, itu soal institusi partai. Ini kalau kita mau demokrasi kita maju terus ke depan dan kualitas demokrasinya makin bagus juga, salah satu kuncinya memang ada di partai. Karena hampir seluruh momen strategis di Republik ini termasuk juga berkontribusi pada berbagai lembaga, menjadi pilar di negara kita itu adalah partai politik. Makanya kemudian institusionalisasi partai politik itu jadi penting. Kalau kita sekarang melihat proses ini yang masih stagnan, kenapa masih personal centris, kan partai itu bergantung pada figur, bukan pada tata kelola good governance di internalnya. Iya kan? Kalau kita perhatikan kan bagaimana misalnya selera individu dari terutama orang-orang yang sangat powerful di partai, dan itu yang kemudian berimbas juga pada proses-proses misalnya di legislatif, di eksekutif. Contoh misalnya majoritarian tendensi dalam pandai pengambilan keputusan. Bagaimana misalnya satu produk, legislasi, itu atas nama suara terbanyak, kemudian disahkan, sementara kemudian kerap kali abai dengan proses-proses dialog publik atau komunikasi deliberatif. Nah ini yang kemudian penting sekali ke depan itu menurut saya partai bukan hanya bicara soal aspek hilir, tapi aspek hulunya. Iya. Contoh misalnya bagaimana menguatkan proses kaderisasi, kemudian sistem kepartean, dan itu akan berimbas juga pada hal-hal lainnya. Oke, Mas Gun, tapi kita kembali menarik pada peristiwa saat ini, tahun politik, pilpres seperti itu. Apabila Anda lihat pesan-pesan politik yang disampaikan oleh para capres, apakah ini cukup membangun optimisme dari masyarakat atau menurut Anda seperti apa? Kalau kita lihat sebenarnya dengan dibandingkan dengan 2019, ini kan ada perbedaan lokus ya, konflik. Kalau di 2019 itu kan fragmentasinya justru di bawah, dengan misalnya kalau kita lihat isu sara itu kencang sekali. Tapi sekarang lokusnya ada di elit justru. Pertarungan-pertarungan elit itu luar biasa di 2024. Makanya kemudian jangan sampai ini elit mengamplifikasi atau meresonansikan sebenarnya ini adalah kepentingan elit, tapi kemudian menjadikan masyarakat sebagai objek pertarungan. Sehingga kemudian konfliknya meluas dan mendalam. Dan nanti kalau kemudian apalagi institusi seperti misalnya untuk sengketa pemilunya tidak dipercayai, nah itu kemudian sulit kita mengkanalisasi konflik. Berbahaya. Ya itu berbahaya bagi demokrasi kita. Makanya MK harus kuat. Dan penyelenggara pemilu, karena sistem demokratik ya kita menyerahkan pada KPU bawah selu, itu juga harus imparsial. Kalau kemudian mencoba main, itu berbahaya sekali. Terutama menyangkut public trust. Dari sisi ekonomi seperti apa Pak Jeng? Ya jadi isu institusi menjadi salah satu faktor penting bagi stabilitas ekonomi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat hampir semua negara maju pasti punya rule of law yang pasti, tingkat korupsi yang rendah, juga nggak ada aturan-aturan yang bisa diubah senak hatinya. Itu penting karena dari sisi pelaku ekonomi, kepastian itu sangat krusial. Kalau misalnya kita mau invest ke suatu negara, terus tiba-tiba ada add-on tadi yang disampaikan oleh Pak Laode, orang akan relakten untuk bisa partisipin. Dan saya juga sepakat dengan poin bahwa kita butuh institusi politik yang baik ya. Karena kalau di ekonomi kita mengenal kompetisi, kompetisi yang semakin kompetitif itu bagus buat welfare masyarakat. Jadi ada studi yang kami lakukan di LPM, itu degree of political competition, itu akan generate GDP growth yang lebih tinggi at the local level. Jadi kita mungkin perlu encourage tadi, ataupun mengharapkan agar demokrasi yang telah terjadi selama 20 tahun, tadi bisa kita jaga. Pimpinan negara sekarang bisa memberikan legacy yang baik, sehingga nanti siapapun yang akan melanjutkan perintahan itu dalam kondisi yang cukup baik. Kita kan nggak pengen mundur balik ke sebelum reformasi, memulai dari nol, karena ada ekonomi kos yang terlalu besar. Kalau kita mengubah, menghancurkan sistem yang pelan-pelan kita bangun dengan baik. Jadi yang namanya rumah kan fondasinya udah baik, tapi kalau mau dihancurkan kan nggak bagus sebagai keperlanjutan rumah. Itu yang kami harapkan dan kita punya asa menjadi negara maju. Tanpa adanya institusi yang baik, akan sulit rasanya untuk bisa mencapai kondisi tersebut. Oke, baik. Pak Laude mungkin sebagai closing statement-nya dari diskusi kita malam hari ini. Ya, saya sih berharap bahwa sikap kenegarawan dari para elit politik kita, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa aparat pedagang hukum, TNI, Polri, Bawaslu, KPU, dan semua administratur pemerintahan itu, dia harus mementingkan kepentingan jangka panjang Indonesia. Bukan dia ikut terbawa oleh hirup pikuk kontestasi tiga calon presiden sehingga mau merelakan misalnya hal-hal yang tidak wajar menjadi diwajar-wajarkan seperti itu. Oleh karena itu, saya pikir keteladanan dari pimpinan tertinggi itu sangat penting. Baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Oke, baik Bapak-Bapak terima kasih atas diskusinya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan dan bermanfaat bagi para pemirsa yang menyaksikan diskusi kita untuk malam hari ini. Terima kasih. Oke, pemirsa kembali ke nol boleh jadi lebih baik daripada melanjutkan yang kurang baik. Lustrasi berasal dari bahasa latin Ruta Tio, sebuah metode purifikasi dan pembersihan pada zaman Romawi dan Yunani kuno. Tidak semua kebijakan saat ini buruk, namun tentu tidak berarti semuanya baik. Ada yang layak dilanjutkan, ada yang harus diperbaiki, dan ada pula yang harus dihentikan. Begitu pula dengan politisi pragmatis, jangan sampai masuk ke lingkaran kekuasaan. Kita perlu negarawan. Jadi kawan asal Amerika Serikat, James Freeman, mengatakan seorang politisi hanya memikirkan soal pemilihan yang segera datang. Sedangkan seorang negarawan memikirkan nasib generasi mendatang. Saya Fitri Megantara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kristian su firma. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.